Intro Fix Jual Selemekers Mesias AC Milan jadi bungkus Samuel Cucuweze Dua pemain AC Milan, Junior Mesias dan Alexis Selemekers Bakal dijual pada bursa transfer 2023 Demi bisa mendapat pengganti yang lebih superior seperti Samuel Cucuweze Manajemen AC Milan dikabarkan bakal mendepak dua pemain mereka Pada bursa transfer 2023 Sebagai jalan untuk mendatangkan para pemain baru guna memperkuat tim Dua pemain tersebut adalah Junior Mesias dan Alexis Selemekers Hal ini dikarenakan Mesias dan Selemekers sudah tidak menjadi bagian dari skuad andalan Stefano Pioli Junior Mesias kabarnya sedang dilirik tim gurum Liga Italia Torino Pada bursa transfer musim panas 2023 Torino sendiri sudah lama memantau perkembangan Mesias Glenda asal Brazil itu hanya menyisakan satu tahun dari kontraknya bersama Rosseneri Ia baru dimainkan 36 kali dan menyumbang 6 gol serta 2 asis Selemekers sendiri juga bakal dijual Padahal dia juga masih memiliki kontrak di San Siro sampai 30 Juni 2024 mendatang Glendang berusia 23 tahun itu dikabarkan kecewa dengan sang pelatih Lantaran tidak memberinya banyak waktu untuk bermain Di San Siro, ia baru bermain 39 kali dan mencetak 4 gol Serta menyumbang 3 asis bagi Rosseneri Sehingga Selemekers kemungkinan besar bakal hengkang dari Milan pada bursa transfer musim panas 2023 Dua pemain tersebut terbukti tidak mampu memberikan dampak signifikan pada Milan Pada musim lalu, rival skota Inter Milan itu gagal membawa trofi Baik di kancah Italia maupun Eropa A9 sudah memiliki beberapa opsi untuk menyempurnakan skuad mereka pada bursa transfer 2023 Untuk posisi sayap, salah satunya adalah Samuel Cukueze Samuel Cukueze menjadi salah satu winger yang punya performa impresif Dan konsisten dalam 5 tahun terakhir bersama Villarreal Pada musim ini, Samuel Cukueze mampu memberikan kontribusi berupa 8 gol dan 8 asis Dari 44 penampilan di seluruh ajang Output yang ia berikan sebagai winger lebih baik dari Messias maupun Selemekers Catatan itu membuktikan Cukueze merupakan winger yang balance dalam menciptakan gol dan mengkreasi peluang Hal ini bisa dilihat dari ratanya Dimana Cukueze rata-rata membuat 0,23 gol per 90 menit Dan menciptakan 0,19 asis per 90 menit Selain nama Cukueze, ada pula Christian Pulisir Dengan melepas Junior Messias dan Alexis Selemekers Milan akan lebih mudah mendapatkan para pemain incaran mereka itu Meski demikian, belum ada kepastian sampai detik ini Terkait siapa pemain yang terlebih dahulu akan mereka datangkan pada bursa transfer 2023 Namun jika dilihat dari sepak terjang ketiga pemain incaran mereka Samuel Cukueze sepertinya bakal menjadi yang paling tepat untuk menggantikan Selemekers Selain harganya terjangkau, ia juga berada di posisi persis seperti keduanya Yaitu penyerang sayap kanan Sementara Christian Pulisir yang terbuang dari Chelsea bisa saja jadi opsi cadangan Lantaran sang pemain lebih cenderung beroperasi di sisi sayap kiri ketimbang kanan Meski ia bisa memainkan tiga posisi sekaligus AC Milan ikut bersaing amankan jasa Christian Pulisir AC Milan ikut bersaing amankan jasa Christian Pulisir Terdapat spekulasi baru mengenai aktivitas transfer AC Milan di musim panas ini Rusneri dikabarkan turut bersaing dengan sejumlah klub Untuk mengamankan jasa Christian Pulisir dari Chelsea Pulisir sendiri dikabarkan juga ingin keluar dari Chelsea karena minimnya menit bermain di musim ini Dia hanya mendapat kesempatan sebanyak 8 kali sebagai starter dari 21 laga yang ia mainkan di Premier League 2022-23 Bergabung dengan AC Milan mungkin saja menjadi salah satu opsi bagi Pulisir untuk menghidupkan kembali karirnya Sebab personeri membutuhkan sosok pengganti Brahim Dias yang kembali ke pangkuan Real Madrid Kendati demikian, Milan tidak sendiri dalam perburuan kali ini Dilansir dari Sempre Milan, Juventus dan Napoli juga ikut tertarik untuk bisa mendapatkan tanda tangan Pulisic pada bursa transfer kali ini Berdasarkan laporan yang sama, AC Milan sangat kagum dengan penampilan Pulisic selama berseragam Chelsea Dia adalah pemain yang memiliki bakat cukup potensial Sayangnya, Pulisic hanya dijadikan opsi terakhir ketika bersama The Blues Oleh karena itu, Milan sangat tertarik untuk mendaratkan Christian Pulisic di San Siro Untuk menggantikan posisi yang ditinggal oleh Brahim Dias Alasan lain mengapa Semilan gencar terhadap pemain yang satu ini Adalah karena biaya transfernya yang cukup terjangkau Berdasarkan laporan yang sama, Chelsea dikabarkan siap untuk memangkas harga Pulisic Demi mendatangkan sejumlah peminat untuk membawa pemain bintang tersebut Kontrak Pulisic bersama The Blues masih tersisa satu tahun lagi Meski begitu, Milan dikabarkan bakal memerlukan dana sebesar 20 juta ponsterling saja Dilansir dari Sempre Milan, Milan memiliki dua pesaing lainnya untuk mengamankan jasa Pulisic Mereka adalah rival domestik Milan yaitu Juventus dan Napoli Meski begitu, Pulisic tampaknya tidak akan menjadikan Juventus sebagai prioritas Karena tidak akan bermain di Liga Champions musim depan Newcastle United bidik Sandro Tonalia AC Milan mau jual? Newcastle United sedang mencari gelandan tengah baru di musim panas ini Dan Sandro Tonali masuk dalam daftar pemain bidikan mereka di musim panas ini Laporan terbaru dari Daily Mail memulai dengan mengklaim bahwa pemain sayap Alan Saint-Maximin Telah memutuskan untuk bertahan di Newcastle Mengingat klubnya saat ini akan bermain di Liga Champions Sekarang Saint-Maximin ingin kontra kesepakatan baru Dan akan bersaing dengan Anthony Gordon untuk mendapatkan tempat sebagai pemain inti di posisi sayap Sementara ia percaya bahwa bermain di kompetisi klub papan atas Eropa Dalam kesempatan yang sama, The Magpies dilaporkan ingin memperkuat lini tengahnya Dengan mendatangkan banyak pemain bintang Salah satunya adalah Sandro Tonali yang tampil mengesankan selama bermain di kubu San Siro Mantan pemain Brescia tersebut dianggap sesuai dengan kebutuhan taktik pelatih Eddie Howe Dan diharapkan dapat bergabung di musim panas ini Selain Tonali, Newcastle United juga diyakini sedang mengejar pemain Leicester City James Madison Namun sayang, Madison dijual dengan harga yang cukup tinggi Mencapai 60 juta pounds atau sekitar 70 juta euro Alternatif lainnya, Milan juga sedang melirik target-target alternatif Seperti gelandang tengah RB Leipzig, Dominik Boslan Milan sendiri dilaporkan tidak akan menjual beberapa pemain pentingnya termasuk Tonali Tapi bukan tidak mungkin, Rossoneri bisa saja menjualnya Dengan catatan harganya tidak kurang dari 100 juta euro Terima kasih telah menonton! Terima kasih.